Halo teman-teman, cuaca cerah sekali Jadi sekarang mau coba untuk menggunakan Saung Nong kecil Saung Nong kecil untuk pengamatan matahari Bersama Mas Hendy Sekarang akan menjemur sedikit Saung Nong besar Sedikit Untuk membuka atapnya Memang sekarang tuh banyak mendung Jadi susah pengamatan malam-malam Nah Ini mau biar Ya, kena udara Negar saja Teleskopnya sudah tidur lama nih Karena celasanya tidak bagus-bagus di Lembang Sedang mencari juga daerah yang Celasanya itu Bagus ya, jadi polusi cahayanya itu Sedikit Dan juga Minimal Sudah waktu mendungnya Sudah cukup Sudah dijemur Ini jahat teleskopnya Saya akan coba setup-setup dulu Nanti kita akan Pindah ke Saung Nong kecil Setidaknya ini harus digerakin dulu Untuk diolahragakan Sekarang kita akan coba ke Saung Nong kecil Untuk setup teleskopnya Sebelum pengamatan matahari Kita akan langsung mendung Tapi tidak apa-apa kita harus setup teleskopnya dulu Ini dia Teleskopnya Mountingnya pakai plane wave L350 Alt azimuth Berbeda dengan mounting di Saung Nong yang besar tadi Equatorial Ini alt azimuth Jadi geraknya itu Seperti ini Dan naik turun Jadi azimuth bumi Dan altitude Di Atmosfer kita Atau di kubah bumi Nah lalu kalau di Equatorial Itu ngikutin kemiringan bumi Jadi nanti Dia akan mengikuti Gerakan bintang Jadi Secara untuk astrofotografi Lebih Preferable itu yang Pakai Equatorial Tapi Karena ini plane wave Dan Spesifikasinya juga bagus sekali Jadi Meskipun dia alt azimuth Ditambah rotator Dia bisa Exposure time nya yang Panjang sekali Jadi Perkabelannya ini Akan dilapikan Sekarang akan cek Fungsi Utama dari Segala instalasinya Jadi akan dicek juga Ini fokuser Untuk Mengatur fokus Secara Otomatis Atau remote dari komputer Ini ada rotator Untuk mengikuti Karena dia geraknya alt azimuth Sehingga tidak mengikuti Pergerakan dari Bumi Lalu ini kameranya Teleskopnya ini newtonian Ada cermin Lalu cahaya dikumpulkan Fokuskan ke cermin pembelok disini Lalu ke kamera Begitu Jadi kalau Teman-teman bisa lihat Ini sistemnya Sudah disiapkan filter matahari Jadi Untuk pengamatan matahari Itu bisa dilakukan Jadi jangan sampai Teman-teman Melakukan pengamatan matahari Tanpa ada filter matahari Satu Merusak teleskop Yang kedua Kalau menggunakan mata Itu merusak mata juga Jadi jangan pernah Mengamat matahari secara langsung Apalagi menggunakan teleskop Jadi kita akan cek Sebelah sini Saya sudah ada komputer Jadi Saya akan timelapse Untuk Settingnya Terima kasih Tadi sudah berhasil cek Kameranya berfungsi Kita bisa connect ke kamera Fokuser juga berfungsi Maaf Retator berfungsi Fokuser berfungsi Mounting juga berfungsi Jadi kita akan sekarang Check balancing Dari mounting Lalu kemudian Kabelnya akan dirapihkan Selain perapihan kabel Akan dituning Jadi sistem mounting itu Namanya direct drive mount Jadi software playing wave-nya Itu bisa mencari Sebenarnya Beberapa Profil load Atau kekuatan motor Yang harus diberikan Terhadap Beban yang ada di Beban yang ada di mounting Jadi setelah Jadi setelah nanti Kabel sudah dirapihkan Akan langsung Menuju ke Motor tuning Nanti setelah motor tuning Kita akan baru bisa Mulai untuk pengamatan Lalu mencari fokus Dan harapannya Nanti bisa untuk Berbagai aplikasi Astrofotography Gitu teman-teman Jadi Sekarang akan mulai Merapihkan kabel Kabel management Akan diberikan nama Lalu Kemudian Mulai pengamatan Dan harapannya bisa Untuk sistem remote Jadi Tadi juga Atap ini dibuka Menggunakan motor Jadi sudah tersedia Motor disini Ini limit switch Untuk atap Juga ada motor Motor akan Menggerakkan atap Jadi bisa dibuka Tutup semuanya Dari komputer Jadi Ya Akan kita siapkan Untuk pengamatan Jadi nanti Harapannya Tidak hanya Dari tim Mimah Nong Yang bisa coba Orang-orang Atau teman-teman Yang memiliki Koneksi internet dan laptop Bisa mengakses Komputer disini Lalu menggunakannya Untuk astrophotography Kalo lebih begitu Teman-teman Oke Sampai jumpa Clear skies Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton